. . Onik masih berjaya. Selamat tahun dikembangkan suara ya. . Wow, kemarin walaupun harus terpatahkan win streaknya. Udah 9 kali win streak patah. Tapi kali ini kayaknya mainnya makin ganas. Sans, apalagi nih hari ini kamu ganas banget permainannya. Itu kenapa tuh? Karena kalah kemarin putus win streaknya atau kenapa tuh? Gak ada sih gak ada hubungannya sama kayak kemarin sih. Cuman kayak panas aja dia kemarin hati-hati. Dia bilang kayak hati-hati aja Onik. Jadi agak panas sedikit. Wow, oke oke. Dan juga ya kalau kita tarik mundur ke belakang. Pai Alter Ego tuh sempat bilang ya. Katanya nanti di lag yang kedua hati-hati Onik. Alter Ego bakalan lebih ganas lagi. Tapi hari ini setelah berhadapan gimana tuh Kiboy? Kalau menurut gue, pertama gue makasih lah buat Serpai. Karena udah hati-hati gue. Jadi gue prepare banget lah. Buat Lohon Arter Ego. Jadi lebih prepare. Tapi kalau Butts, hari ini gimana lag kedua? Lag pertama berhasil 2-1. Kali ini di lag yang kedua 2-0 langsung dibabat habis. Ya bersyukur lah cepat pulang gitu. Cepat pulang. Sebenarnya ya sama Onik, Onik tuh ya 9 kali win streak. Berarti paling sering wawancara sama tim Onik. Jadi paling sering banget sampai kehabisan nih mau nanya apa lagi gitu ya. Tapi tadi ya, tadi pas di awal kirain Sans mau main sendiri. Itu ditinggalin sama temen-temen yang lain apa gimana? Pas di awal tuh Sans dibiarin masuk sendiri. Kirain Sans mau main sendiri. Ditinggalin sama temen-temen timnya. Bebas sih suka-suka dia. Soalnya gila Sans. Oh, gimana Sans? Gimana? Gimana nih kamu tadi kirainnya mau main sendiri? Enggak, emang aku terlalu cepat masuknya. Oke. Dan tentunya nantinya kita akan melihat sesaat lagi siapa yang akan ada di upper bracket. Nah chance-nya Onik ini besar sekali untuk masuk ke upper bracket. Menurut kalian siapa yang bakalan nemenin kalian berada di upper bracket? Kalau dari aku RRQ. RRQ. Boots? RRQ. RRQ. Cewek-cewek? Belum denger nih suaranya cewek nih. RRQ. RRQ. Kai Kai? Geekbump. Oh, Geekslate ya. Oke. Dan terakhir deh buat Sobat Onik yang selalu mendukung kalian ada pesan-pesan khusus gak? Apalagi ini udah week kelima, satu week lagi menuju week terakhir. Ayo. Atau Kai Kai Kai? Ada pesan-pesan untuk Sobat Onik? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Singkat padat jelas ya. Sekali lagi Sobat Onik pada suara ya! Sobat Onik! Dan langsung aja kita akan mengupas lebih dahulu lagi tentang match kali ini. Langsung aja disana sudah ada Koko Lim! Silahkan!